Hai guys, jadi ceritanya malam ini kita mau pemotretan priwet buat adik sepupu saya, itu yang di belakang. Sebelum pemotretan, kita mau persiapkan dulu kostum dan makeupnya. Untuk produk makeupnya, kita menggunakan makeup siadanya yang ada di rumah. Untuk tatanan rambut juga kita menggunakan produk yang ada di rumah. Dan yang makeover juga saya sendiri, karena tidak ada tukang makeup. Makeupnya minimalis saja, karena temanya casual. Setelah makeup, kita lanjut menyiapkan properti yang kita butuhkan. Di sini saya dibantu adik-adik saya untuk menyiapkan segala sesuatunya. Properti yang kita gunakan adalah properti rumahan juga, seperti bunga, kursi, dan meja. Untuk lokasinya, kita memilih jembatan di atas laut di depan rumah, dan harus di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena kalau di malam hari, kita bisa mendapatkan tema hitam dan gelap yang seperti kita inginkan. Selanjutnya, kita mulai menata propertinya di atas jembatan, dan juga kamera dan lightingnya. Saya masih tetap dibantu sama mereka. Dan setelah semuanya siap, kita mulai dengan pemotretan sesi pertama. Dan lightingnya dipegang oleh adik saya juga. Dan saya mulai mengambil gambar dengan kacamata saya. Di atas jembatan sini cukup luas, jadi kita bisa memindah-mindahkan properti yang kita mau. Contohnya, seperti di sudut kiri jembatan, atau di sudut kanan jembatan, semua bisa dijadikan spot untuk foto. Selanjutnya, kita mau memindahkan properti ke sudut kiri jembatan. Karena di sebelah kiri jembatan ada cahaya lampu. Jadi, biar angle-nya agak beda sedikit dari foto sebelumnya. Setelah memindahkan, kita lanjut dengan pemotretan berikutnya. Dan ini hasil fotonya. Jangan lupa follow Instagram dan subscribe channel Youtube Gusti Raja Ampat. Bye! Terima kasih telah menonton!